Kabupaten Teraja Utara merayakan hari ulang tahun ke-16 dengan penuh hikmat dan kemeriahan di lapangan Bakti Rantepau pada Senin 22 Juli 2024 Acara ini dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Sudan Arif Fakrullah dan menjadi momen penting bagi Bupati Teraja Utara Yohanis Basang untuk menyampaikan harapannya kepada pemerintah provinsi Bupati Basang yang akrab di Sapa Ombas menaruh perhatian besar pada kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan ke Bupaten Indrekang dan Teraja Utara Mengingat akan perhelatan Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang akan digelar di Teraja Utara pada bulan November yang akan dihadiri oleh ribuan orang, ia berharap perbaikan jalan tersebut dapat menjadi perhatian khusus dari pemerintah provinsi Saya tidak lama-lama Bapak Gubernur, satu usulan saja dari kami masyarakat Teraja Dalam bulan November, nanti akan ada ribuan orang akan datang dalam rangka Sidang Raya PGI yang diselenggerakan di Teraja Utara dan kami sebagai tuan rumah Permohonan kami dari masyarakat Teraja secara keseluruhan adalah jalan dari Indrekang yang masih penuh dengan longsor, penuh dengan antri Jadi kami mohon Bapak Gubernur mungkin ada fokus sedikit membantu kami karena ya seluruh dunia yang ada di dalam persekutuan Gereja-Gereja akan hadir di sini menjadi delegasi untuk itu tentu kami mohon Menanggapi harapan tersebut, Profesor Sudan menunjukkan komitmennya untuk mendukung kemajuan Kabupaten Toraja Utara Ia menandatangani prasasti dan memberikan berbagai bantuan kepada pemerintah daerah termasuk bantuan keuangan sebesar 6,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan long segmen rantai Pao Sadar Lebih lanjut, PJ Gubernur Sulsel menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ia melihat kekompakan Bupati Basang dan Wakil Bupati Frederik Victor Palimpung sebagai modal utama untuk mencapai tujuan tersebut Jadi ciri masyarakat yang sejahtera itu tiga tadi Badannya sehat, jiwanya sehat, otaknya kerdas, berpendidikan dan pendapatannya tinggi, dompetnya tebal, duitnya gak habis-habis Itu ciri pemerintahan yang bagus Dan saya percaya dengan Pak Johanis Basang dan Pak Fredrik Palimpung kita bisa mewujudkan itu semua Jadi ibu dan bapak, kekompakan menjadi pendidikan Teman-teman, para ASN, seluruh Kepala UPD Mari kita wujudkan masyarakat Toraja Utara yang sejahtera Dan saya yakin kita semua bisa mewujudkan itu Yudi Kurniawan, mengabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!